Dalam perjalanan mengabarkan Injil yang dilakukan Rasul Paulus, ia singgah di kota Korintus dan tinggal cukup lama di sana untuk mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Banyak orang di kota Korintus menjadi percaya kepada Yesus yang bangkit. Setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, jemaat mengalami banyak masalah. Sehingga, Paulus menyelesaikan masalah itu melalui surat yang ditulisnya. Hal penting yang disampaikan Paulus dalam suratnya adalah, Tuhan Yesus yang mereka percaya adalah Tuhan yang mati karena dosa-dosa semua orang, tapi bangkit pada hari yang ketiga dan telah menampakkan diri kepada banyak orang. Paulus dalam suratnya, menulis mengenai siapa saja yang telah melihat penampakan diri Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Kevas atau yang kita kenal dengan nama Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kepada kedua belas orang muridnya. Yang ketiga, kepada lima ratus orang pengikutnya secara bersama-sama. Dan ternyata pada saat Paulus menulis surat ini, ada banyak di antara lima ratus pengikut Tuhan Yesus masih hidup. Selanjutnya, keempat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yaakobus dan kepada semua rasul. Kelima dan yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus ketika ia dalam perjalanan menuju kota Damsyik. Dari banyak saksi inilah, Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia benar-benar hidup. Paulus sendiri juga menjadi saksi dari kebangkitan itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Paulus sadar kalau dia sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai rasul karena dulu dia adalah seorang yang menyiksa para pengikut Tuhan Yesus. Tapi Paulus bersaksi bahwa ia telah menerima kasih karunia Allah. Paulus tahu kalau dirinya telah diampuni oleh Tuhan maka Paulus mau memberitakan Injil keselamatan itu dengan sungguh-sungguh kepada banyak orang, termasuk mereka yang ada di Korintus. Bina anak pelajaran 17 Judul, Yesus bangkit, ceritakanlah. Pembacaan Alkitab, 1 Korintus pasal 15, ayat 1 sampai ayat 11. Ayat hafalan, 1 Korintus pasal 15, ayat 4.